Halo teman-teman, selamat datang kembali di Posita Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya aplikasi Line Messenger hingga menjadi salah satu aplikasi pesan instan gratis paling besar di dunia dan hanya kalah dari aplikasi WhatsApp yang berada di urutan pertama. Di video sebelumnya kami telah membahas tentang sejarah berdirinya WhatsApp. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi pendirian WhatsApp, kalian bisa langsung cek di video kami sebelumnya. Terima kasih. Baik teman-teman, langsung saja kita rangkum tentang cikal bakal berdirinya Line Messenger. Line adalah aplikasi pesan internet yang dibuat oleh perusahaan NHN Corporation asal Korea Selatan. Yang juga mengoperasikan Never, sebuah mesin pencarian online terbesar di Korea Selatan. Kira-kira semacam Google lah teman-teman. Line dimulai ketika gempa besar yang diikuti tsunami mengguncang Jepang pada tahun 2011 lalu, yang merusak hampir seluruh infrastruktur telekomunikasi Jepang secara nasional. Akibat kejadian tersebut, NHN Corporation mengharuskan karyawannya untuk mengandalkan sumber daya berbasis internet untuk berkomunikasi. Nah, dari kejadian gempa tersebutlah ide untuk membuat aplikasi Line tercetus. Li Hanjin adalah sosok orang dibalik berdirinya aplikasi Line Messenger. Ia adalah lulusan sarjana teknis di Seoul National University Korea Selatan. Line difungsikan dengan menggunakan jaringan internet sehingga pengguna dapat melakukan aktivitas seperti mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, pesan suara, dan lain-lain. Line secara resmi dirilis pada tanggal 23 Juni 2011 dan mulanya hanya dapat digunakan pada sistem iOS dan Android. Setelah sukses pada kedua sistem tersebut, Line masuk dalam sistem operasi besutan Blackberry. Lalu pada tahun 2012, Line resmi meluncurkan aplikasi yang dapat digunakan pada perangkat Mac dan Windows. Hingga saat ini para pengguna aplikasi Line sudah tersebar di lebih dari 60 negara di dunia dan Asia menjadi pasar terbesarnya. Beberapa negara yang menjadi pengguna setia Line adalah Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Thailand, dan Indonesia. Pertumbuhan iklan di Line juga kian moncar sehingga menaikkan pendapatan perusahaan. Tidak banyak informasi yang dapat dikutip tentang aplikasi ini selain kesuksesannya dalam mengembangkan aplikasi layanan pesan berbasis internet. Kita harapkan suatu hari nanti Indonesia bisa menciptakan aplikasi serupa dan bersaing dengan negara-negara asing lainnya. Sekian dulu teman-teman video kali ini, terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalain juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye! Terima kasih telah menonton!